selamat menikmati berkesempatan untuk mengonsikan 4 dari kehidupan saya pekerjaan Tuhan dalam hidupan saya saya mulakan dengan Mazmur 23 ayat 4 hingga 5 sekalipun aku berjalan dalam lembaga ke-8 aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku gadakmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak kepalaku penuh melimpah terbiasa kita ingin muzizat kesembuhan dari Tuhan terjadi secara serta merta namun adalah lebih berharga jika kita melalui perjalanan yang Tuhan sebagai gadanya 12 April 2019 saya disahkan oleh dokter cancer pangkal hidung stage 2 iaitu genap umur saya 40 tahun terasa gelap seluruh kehidupan berada di lembah kekelaman tidak mudah untuk saya melalui semuanya menerima semuanya lebih lagi sebagai ketua keluarga 31 Julai saya melalui treatment yang pertama iaitu treatment di Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou China Targeted Chemotherapy treatment sudah tentu teknologi rawatan di sana lebih bagus dan kurang kesan sampingan dan sebab itu yang saya cari dan bagaimana saya mampu mendapat rawatan di luar negara dan saya tidak pernah termimpi ataupun ingin membawa rawatan di hospital swasta malah lagi luar negara namun ini yang terjadi sebulan saya di Guangzhou China dengan bilik yang selesa semua adalah kerana anugerah Tuhan segala kos rawatan termasuk tiket kapal terbang visa semuanya 42 ribu semua ditanggung oleh sponsorship dan itu di luar dugaan saya dan terima kasih khusus untuk Elda Ad yang sponsor paspor saya dan terima kasih untuk teman-teman yang lain memberkati saya dengan belanja berbelanjaan di sana selama sebulan untuk berada di sana selama sebulan jauh di keluarga namun bukan mudah ya memang bukan mudah untuk saya lalui pertama kali bila saya melihat kesan rawatan bila rambut segugur spontan bila saya mandi spontan kena basah spontan saya menangis dan ketawa itu bukan mudah untuk dilalui sebulan selepas di treatment di China saya kembali ke Malaysia 3 September 2019 pertama kali saya jumpa doktor di klinik ENT PBBM dan membuat skoping di pangkal hidung untuk melihat asa rawatan tersebut puji Tuhan tidak ada tidak ada lagi ketumbuhan kanser di pangkal hidung saya hati saya sangat luar bersuka cita Tuhan itu sangat luar biasa bagi saya dan rawatan kedua saya saya meneruskan rawatan saya di BPM di pusat perubatan di Universiti Malaysia itu radioterapi itu rawatan treatment ataupun rawatan yang paling mencabat 33 kali selama 7 minggu saya percaya tanpa kekuatan dari Tuhan tidak mungkin saya mampu melalui treatment radioterapi ini banyak kesan sampingan seperti asa hilang selera makan hilang diri rasa badan jadi lemah tetapi setiap hari selama 7 minggu itu perlu datang ke hospital dan disinilah sekali lagi Marzmur 1991 ayat 7 terjadi walaupun 1000 orang berbah di sisimu dan 10 1000 di sebelah kananmu tetapi itu tidak menimpamu tetapi itu tidak akan menimpamu sebab banyak kesan sampingan yang selama ini saya takuti berlaku dan tidak berlaku tidak menimpa saya seperti ramai kawan-kawan saya masa chemo itu radioterapi itu terjadi ada yang tidak boleh telan air leor macam mana mau makan lagi air leor pun tak boleh telan air pun tak boleh telan jadi terasa masuk tube dari hidung sana tetapi setidak melalui itu itu sangat puji Tuhan bagi saya 30 Desember 2019 saya mengakhiri treatment radioterapi saya yang 33 kali saya seperti tidak percaya bila pegawai itu kata hari ini hari terakhir untuk kamu membuat radioterapi selepas rawatan radioterapi selesai 30 Desember 2019 bulan Januari itu kehidupan saya sangat mencabar bulan Mas bulan April badan saya semakin kuat rasanya saya sudah boleh kembali bekerja alsa pun sudah tidak ada sudah sembuh badan semakin bertendaga dari rasa pun semakin pulih itu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa 18 Jun 2020 saya membuat MRI scan dari DPPUM untuk menentukan keputusan treatment dan sekali lagi merizumur 23 ayat 5 Tuhan terjadi Tuhan menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku kos MRI scan 1100 dan saya sangat diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang baru saya kenal dan bagi saya dia sangat ada kurnia mampu melihat kistenik hidupan saya dan dia tergerak untuk memberkati kos MRI scan saya 2 minggu seterusnya 29 Jun 2020 result MRI keluar saya percaya semua pesakit cancer waktu inilah waktu yang sangat ditunggu-tunggu sebab kita ingin tahu result MRI apa dan puji Tuhan watunya sangat tiada cell-cell cancer lagi saya rasa mau menari di depan doktor itu sebagai penutup untuk kesaksian ini saya gunakan firman Tuhan ini yang sangat menjadi kekuatan dalam hati saya Isaiah 58 ayat 8 pada waktu itulah terangmu akan merekas setifajar dan lukamu akan pulih segera kebenaran menjadi barisan hadapanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu fasal pertama telah selalui dengan tongkatnya dengan gadanya dan pertolongan kebaikan muzizat Tuhan itu nyata saya percaya Isaiah 58 ayat 8 ini 5 tahun akan datang saya akan free cancer amin puji Tuhan semoga teman-teman diberkati dengan kesaksian ini dan ditegukan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati